Pemain keturunan Indonesia Jay Isis resmi direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Kabar tersebut dilaporkan oleh sejumlah media ternama Italia pada Rabu 5 Juli 2023. Dalam konferensi pers perkenalan sebagai pemain Venezia, Pemain berdarah Indonesia tersebut angkat bicara terkait petualangan barunya di Italia. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut senang dengan sambutan rekan-rekannya di sesi latihan. Dirinya mengaku punya keinginan besar untuk banyak mendapatkan menit bermain di lapangan. Jay mengaku sudah sangat familiar dengan gaya sepak bola Italia yang terkenal dengan taktik defensif. Ketika tiba, saya cepat mendapatkan kesan yang bagus. Ujar Jay Isis Saya telah familiar dengan sepak bola Italia yang kondang dengan gaya main bertahan dan mengandalkan para pemain belakang. Tujuan saya disini tentu siap secepat mungkin untuk memberi kontribusi bagi tim tutupnya. Jay Isis sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut datang dari media asal Skotlandia Aberdon Live yang melaporkan bila Jay Isis akan berganti ke warga negaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Biala Asia 2023. Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bahwa PSSI tengah mencari pemain keturunan grade A untuk bersaing di Biala Asia 2023. Mantan Eko PSSI Hassani Abdul Ghani menyatakan, Erik Thohir dan Sintayong masih mencari pemain yang dimaksud tersebut di Eropa. Sabar, Pak Erik bersama Sintayong. Sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa. Jawab, Hassani Abdul Ghani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih.